Hai Hi Hai guys Soy cut my hair NOOOOO GOD Mama tongsa rambut dan Mama belum liat Jadi Mama lagi pergi ke luar NOOOOO GOD Jadi kita akan Lihat, maaf punya reaksi Oh my god My mom's gonna kill me Haduh kamu keluar sebentar Lagi panasin mobil, pengen keluar sebentar Tapi tadi salah lagi tidak tahu kenangan Tiba-tiba pengen cut my hair Ini tuh kayak short banget Dan my mom literally kan larang saya Untuk kotong rambut Jadi Takut sekali, kalau nanti punya reaksi kayak bagaimana Jadi teman-teman Jadi kita lihat aja Mama punya reaksi kayak bagaimana Dan aku hari ini pengen keluar dulu So, ikutin aku dan Kita lihat tentu maaf Ya sih gimana Oh my god, saya takut sekali Mama merasa ya Oh my god Let's go Aku outfit sana putih Baju putih So Ikutin aku hari ini Aku mau kemana Ikutin aja Let's go Hi Oh Oke, sekarang aku on the way Dan Menurut kalian gimana sih Saya punya new look Kalo lepas kacamata kayak gini Malah gak bisa lihat Sudah banyak kacamata Menurut kalian gimana saya punya New look Diatan bulat Ya I know Cause I'm fat I know But Comment ya Menurut kalian gimana saya punya look Kalian suka atau enggak Aku sih personal suka Karena Fuck Fuck Oke guys, jadi sekarang saya on the way mau jumpa saya pusodara dan dia mau temani saya hari ini jalan-jalan. Dan kemarin waktu saya ketemu dia saya rambut tidak kayak begini Nanti kita ngeliat dia perreaksi kayak gimana Dan dia punya komentar kayak gimana mengenai saya per rambut Finger cross Kalau sudah dekat Nanti saya rekam dia naik supaya lihat dia punya reaksi melihat saya per rambut kayak gimana Nah Saya takut kalau nanti dia bilang jelek Tapi emang jelek sih tapi oke 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 dia datang Dia datang Dia datang pelan-pelan Dia jalan pelan-pelan Udah dek-dekan Aduh dek-dekan Teng lihat dia lihat sepulnya penampilan Halo Hai Saya ternyata tunggu dia tuh Depan saya ternyata Kakak vlogging Ternyata apa tuh? Ternyata apa Oke Menurutku sepulnya per rambut asli bagaimana? Bagus Aku ternyata Ini bagus kok Aku per rambut asli ini Sepulnya juga lihat ini Cuman saya tidak terlalu pede makanya selalu pakai hair cream terus Tapi aku lihat sepulnya Eh kamu ke aja hari ini Oke And what do you think? Oke Tidak terlalu keriting kayak bagaimana sekali juga sih Cuman ya Skor 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 1 sampai 10 Hmm 8 lah 8? Oke thank you Aku udah buka sweater Ayo buka silahkan Manis Oke kita pergi Jadi kakak Jadi kakak hari ini ada Foto endorse Disuruh foto produk yang dibilang tuh Tas sama sepatu di bawah Disuruh foto Tapi gak tau nanti uploadnya kapan Kalo internetnya udah ada Cuman foto aja So ya Kita pergi dulu guys Oke Oke teman-teman Kita udah sampai di Pantai Besji Jadi Pantai Besji Jadi Pantai Besji ini adalah pantai yang berpasir putih dan termasuk juga favorit orang-orang di Jayapura dan masuk kesini tadi 20 ribu aja Ini tempat sempurna Jadi buat teman-teman yang datang disini Harus banget disini Ini supportnya kita Jadi aku ambilnya habis foto-foto disini Jadi teman-teman bisa langsung cek instagramnya kita aja Dan Tidak tau tidak tau kenapa sekarang pantai bibinya lagi kotor Banyak kayu-kayu And by the way Ini yang rame-ramenya hari ini adalah Link Adikku Cuma aku kasih tau kenapa ini banyak Banyak apa Kayu-kayu nih Kayu-kayu ini Kalian bilang ngerampak kodang butuh kayu bakar Jadi gini dah Pantai Besji Inilah BTS nya Cuma kita berduas aja yang ada di pantai ini Tidak ada orang lain Kita yang punya pantai Kita yang punya pantai Kita yang punya pantai ya Karena pantai ini tuh sebenarnya Orang-orang lain Iya Oke 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 teman-teman kita udah selesai main di Besji Sekarang kita mau pulang dulu So Let's go home Mana Oh Oh iya Kelihatan gak sih Gak keliatan Bukanya ada orang Dia dibatuh itu keren banget gitu Bukanya ada orang 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 Halo selamat sore semua kita lagi berada di pantai Siberi Patehamadi Jayapura Papua suasana masih dalam suasana kita memanas tapi tidak masalah karena situasi pelan-pelan kondusif sehingga semua boleh bebas ataupun merasa nyaman berada di tempat ini yang tadinya rawan sudah tidak ada lagi kerawanan terima kasih untuk semuanya sudah menyaksikan vlog anak saya KK Fabilina selamat menikmati selamat menikmati hai guys jadi kita udah sampai di ummm kelihatan merahnya lagi gasin sih kita udah sampai sini dan dari hurufnya pakai maaf kalau oke well anyways hal lagi ya udah lihatnya punya Pante Ciberi dan mereka udah bilang bagus karena besok apa akan berangkat ke Manado jadi apa sekalian lihat hatinya gitu dan tadi bapak juga sudah kasih bapak punya pendapat sedikit so ya Pante Ciberi oh ya dan disini itu pertama-tama kalau kalian ingat saya pengvlog sebelumnya disini itu sebenarnya masuknya tuh gratis tapi sekarang karena manusia udah banyak jadi sekarang bayar tapi gapapa tetap bagus tinggal tunggu dia punya jembatan diresmikan baru orang-orang bisa lalu-lalang secara gratis dan bebas so oke jadi ini sudah masuk buka soalnya kelihatan bayar ini sudah Pante Ciberi nya ini yang kedua kanya kesini sih jadi saya gak terlalu impressed gimana gimana tapi emang bagus bagus guys bagus tapi ya udah sudah sudah gak belum sedikit lagi guys selamat menikmati i woke up early in the morning just to feel the light of day had to open up my window get the shadows out my way banana pancakes for my problems buy me jamming old Jack Johnson swear I heard them angel calls susah liang sad e4 7 i4 e4 e4 i4 ochis e4 7 i4 ok, kita sudah selesai menghubungi Bante Ciberi di di Hamadi kemudian kita akan balik ke arah Jayapura karena kita sudah ada di jembatan merah sebelum perismian oleh Bapak Jokowi kita sudah merismikan duluan besok akan balik ke Manardo kita berita si Pembatan Merah dengan si jago merah pujanya Ibu Fensi indiri bukan inggratubun perempuan ambai terima kasih bye thank you so much sudah temenin kita sekarang kita mau balik dulu kita mau ke Jayapura or whatever so ikutin kita hari ini sampai berjumpa lagi Oke selamat sore semuanya masih di pantai Hamadi kita sudah berlintasi jembatan merah dan sudah terlihat Siu Mountain mengundang gunung kota Jayapura disana Papua City ada Hamadi beach dan kita ada di jalan trans jalan trans menuju ke Altecamps selanjutnya ke Vanimo ataupun ke Skow disana skyline dan lain sebagainya terima kasih Tuhan Yesus memberkati ini apa namanya sih ini hutan bakau rolaro jadi beberapa tahun lalu disini masih kecil kau sekarang udah besar udah tingginya melebihi tiang listrik dulu disini lautan semua rolaro tapi sekarang sudah ada jalan jalan tumbuh sehingga disini sudah jadi sea view pemenangan laut yang dihasil oleh pohon-pohon bakau sehingga terlihat seperti surga ketir yang jatuh di tanah oke halo guys oke kita akan ke bandara diantar oleh mama akan balik ke Manado setiap bulan depan lagi akan balik ke sini untuk acara-acara yang lain oke thank you semuanya nah papa selamat hari minggu sampai ketemu di Manado oke thank you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati